Nikita Mirzani kembali melayangkan sindiran panas untuk mantan kekasihnya, usai heboh pernyataan yang keluar dari mulutnya terkait dugaan tindakan penganiayaan yang dilakukan sang kekasih terhadapnya. Ya, seperti diketahui belum lama ini, Nikita Mirzani mengungkapkan kejadian yang dialaminya di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Senopati, Jakarta Selatan dalam siaran langsungnya. Nikita seolah tidak gentar menghadapi nama mantan kekasihnya yang merupakan asisten pribadi calon orang nomor satu di Republik ini. Lantas, seperti apa sindiran yang kembali dilayangkan oleh Nikita dalam siaran langsungnya di media sosial? Seperti apa pula perasaan Nikita Mirzani saat menceritakan bahwa ia belum mendapatkan permintaan maaf dari mantan kekasihnya itu? Benarkah pasca putus dari Rizky Irmansyah, Nikita pun mulai kembali mengambil banyak pekerjaan yang sebelumnya banyak ditolaknya, lantaran sikap overprotektif yang didapatkannya saat masih berpacaran. Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Membahas sosok Nikita Mirzani dengan seluruh drama yang terjadi di dalam kehidupannya. Sepertinya bisa dibilang salah dalam melangkah jika berurusan dengan aktris yang memiliki nama lengkap Nikita Mirzani Mawardi tersebut. Ya, setelah menceritakan dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan sang mantan kekasih, Nikita seolah belum puas untuk menyerang mantan kekasihnya tersebut. Setelah menceritakan dugaan penganiayaan tersebut dalam siaran langsungnya di media sosial, Nikita pun belum lama ini kembali memberikan sindiran pedas. Terkait mantan kekasihnya saat membagikan uang kepada para karyawannya. Lewat siaran langsungnya yang diunggah kembali ke media sosial, Nikita pun menyinggung soal cara memanusiakan manusia yang dilakukannya kepada para pekerja di kediamannya dengan cara memberikan upah yang layak untuk mereka. Hal tersebut ditanggapi warganet, sengaja diucapkan Nikita untuk membuat mantan kekasihnya sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya. Yang bahkan menurut Nikita sampai membuat bekas luka di beberapa bagian tubuhnya, termasuk di wajah dan juga di kepala. Malam-malam kita gak usah ngomongin yang namanya Rizky Irmansyah ya, kayaknya cipin dia juga udah panas, ngomongin terus ya. Bahas yang lain aja. 3, 4, 5, ya kan? Barang 4.500.000. Ya berarti 2.000. Ini 4.500.000. Ya 4.500.000 sampai 4.500.000, 10 kan? Bener gak? Apa? 4.500.000, 4.500.000, 9.000, apa? Di sini gajinya gak ada di bawah 2.500.000, gak ada. Ada gaji di bawah 1,2 di daerah sini, di... Di tempatnya si mo*****g apa gajinya? Di... 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 Oh 1,7 dia? Coy! Banyak gaji ART yang cuman digaji 1,7, 1,5 banyak. Tapi suruh bersihin semua rumah, ngurusin anak, banyak. Kalo di sini tidak boleh, di sini harus memanusiakan manusia. Gaji paling tinggi 6 juta. 6 juta itu bersih. Sabun, soft pack. Apa lagi tuh ya? Sampo, kondisioner, roll on ketek, semua tuh dari gue. Banyak kok pembantu yang digaji cuman 1,8, 1,7 banyak. Disuruh ngerjain semua. Cuman gue doang, kerja sama gue doang yang gajinya gak pernah di bawah. 2 juta setengah tuh untuk orang baru, bayangin. Kalo di tempat orang lain, orang baru tuh bisa 1,5, 1,6, 1,7. Gak ada di sini, gak boleh. Kita tuh harus memanusiakan manusia, guys. Orang yang... Kalo gak ada orang yang kerja di rumah, rumah hancur, berantakan. Tung, kalian. Ya, aksi yang dilakukan Nikita saat itu memang sangatlah wajar. Pasalnya, Nikita dalam pernyataannya di hadapan awak media beberapa waktu silap, mengaku belum mendapatkan permintaan maaf dari mantan kekasihnya sampai hari ini. Nikita pun sempat menceritakan, jika Rizky Irmansyah sempat melakukan komunikasi dengannya lewat sang adik dan menuturkan rasa rindunya kepada Nikita. Namun, karena Nikita sudah menutup pintu hatinya, pasca penganiean tersebut, ia pun memilih untuk menepikan hal tersebut. tahun 14 April sih dia ada Whatsapp, dibilang aku rindu sekarang ini. Tidak mau nge-responnya. Responnya gimana, Kaniki? Respon kamu gimana? Ya, gak ada respon. Ayu bilang, wuh, berarti belum nge-block ya, Kaniki nomornya ya? Dia Whatsapp ke adikku. Kalo Kak Nikita ini udah nge-block ya? Udah, udah semua udah selesai. Salah Rizky Irmansyah ya. Iya. Gua udah tau sih kesitu anaknya. Maafkan atau engga itu biar menjadi urusan gua ya. Tapi maksudnya dari sekian banyak perjalanan cinta gue, kayaknya ini yang paling cukup bikin gua merasa ter-sayak-sayak bisa dibilang, karena satu keluarga itu ikut semua gitu, maksudnya satu keluarga ini bisa menutup rapat apa yang dia lakukan gitu. Terhadap gua di belakang gitu kan, itu menurut gua cukup kayak, biasa kan kalo gua pacaran atau terus gua putus, biasanya kan sama satu individu aja nih. Jadi kok gua sampe amaze gitu, kayak, ajret kok bisa satu keluarga gitu kan. Kok pinter gitu lo menyibunyikan selama 6 bulan, ini tuh ada apa, itu aja sih. Kalo sekarang udah engga, karena kalo pemukulan itu kan terjadi di bulan Februari. Kalo yang di bulan April tanggal 6 atau tanggal 7 itu gua lupa, sakitnya tuh disini. Sampai detik ini? Sampai detik ya sakitnya disini. Tapi sampe detik ini pun ga ada minta maaf. Ya ga tau ya. Harusnya dia bersyukur dapet gua yang versi sekarang sih. Coba kalo yang dulu mungkin udah gua pisuk, gua udah bawa ke pola atau ke babes. Sementara itu, diduga mendapatkan tindakan penganiayaan di saat berusaha membuka hati untuk orang baru. Sebelumnya Nikita pun sempat menuturkan, memang tidak punya banyak kriteria untuk menjadi calon pendamping hidupnya nanti. Ibunda Aska dan Arkarna ini juga menambahkan. Ia mengerti jika laki-laki pasti memiliki keinginan untuk berselingkuh. Namun, yang disayangkan oleh Nikita adalah tindakan overprotektif dan juga penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Rizky. Yang membuatnya kini mundur dan memilih untuk menyendiri. Gini ya, kalo menurut gua, laki-laki main perempuan itu sudah biasa. Ya, itu emang sudah kodrat laki-laki pada umumnya ya. Mau laki-laki itu punya uang kek, apalagi punya uang mereka pasti akan melakukan hal tersebut. Tapi menurut gua bukan itu yang gua permasalahkan. Tapi soal bagaimana cara perilaku dia ke gua, bagaimana dia mengatang gua ternyata dia di belakang begitu. Terus abis itu dia menyiksa batin dan mental gua. Itu yang gua gak terima. Ternyata gua di kerangkeng itu tujuannya bukan hal yang baik. Tapi ternyata untuk menutupi apa yang dia lakukan di luar. Dan kalo udah main pukul, bahasanya kasar, padahal gua tidak dihidupi juga dengan dia. Gua tidak pernah dikasih uang juga dengan dia. Itu buat gua udah keterlaluan. Kalo laki main perupuan, terus sudah lah. Gua pasti akan memaafkan. Dan itu bukan sekali dua kali gua maafkan. Tapi kalo sudah ringan tangan, bahasanya juga tidak baik. Terus mengekang dengan tujuan yang apa gua gak. Ya, buntut dari tindakan overprotektif tersebut. Memang diceritakan Nikita, menguras mental maupun psikisnya. Beberapa kali ia pun tidak bisa dekat dengan teman ataupun sahabat yang bahkan sudah mengenalnya. Jauh sebelum ia berkenalan dengan sang mantan kekasih. Tidak hanya itu, Nikita Mirzani pun juga menyebutkan kehilangan banyak pekerjaan. Lantaran Rizky Irmansyah melarangnya untuk berakting yang adegannya seperti berdekatan dengan lawan jenis. Ataupun berpakaian yang sedikit terbuka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sementara itu, permasalahan yang tengah dialami Nikita Mirzani saat ini pun juga mengundang beberapa komentar banyak pihak. Termasuk diantaranya adalah psikolog Lita Gading Seperti apa komentarnya terkait permasalahan Nikita Mirzani Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen Jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi Hadirin kembali Silet Awards ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang Peraih Silet Awards adalah Peraih Silet Awards adalah Segera hanya di RCTI Halo, aku Natasha Wilona Ayo subscribe Intense Investigasi Jelang 3 juta subscriber Ya, seperti diketahui sebelumnya Sebelum heboh pernyataan Nikita Mirzani Dalam syaran langsungnya di sosial media Perihal dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh mantan kekasihnya Sebelumnya, yang tak kalah menghebohkan adalah kemunculan Diduga adik Rizky Irmansyah yang mengomentari permasalahan ini bersama dengan satu pria dan rekan wanitanya Menyebutkan, jika kehadiran Nikita hanya diduga sebagai alat untuk memenangkan salah satu paslon Dalam pemilu legislatif yang dilakukan untuk memenangkan salah satu pasangan Hal ini pun memicu komentar dari seorang selebriti senior yang kini beralih menjadi psikolog yaitu Lita Gading Lantas, seperti apakah pernyataan Lita Gading ketika menanggapi video yang sempat viral tersebut? Lucu ya guys, katanya Nikita Mirzani itu dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye Yang kemarin tuh gonjang anjing mengenai sama si RI itu, ya kan guys Lucu banget sih Kalau menurut saya ya, masih banyak artis yang fenomenal, yang berprestasi Untuk dijadikan sesuatu yang eye-catching gitu di dalam kampanye tersebut Kalau ini dimanfaatkan untuk kampanye, sepertinya salah deh ya Banyak loh artis-artis yang lebih berbobot gitu, yang lebih prestasinya yang lebih bagus Yang image pendidikan yang lebih baik, yang tidak kontroversi dan ya yang mengharumkan bangsa Indonesia deh Sementara itu, yang tidak kalah menghebohkan dari dugaan penganyayaan yang diduga terjadi kepada Nikita Penayangan Silet Awards 2024 semakin menarik karena menghadirkan nominasi pasangan terbucin Yang baru-baru ini digadang-gadang akan segera melanjutkan kisah cinta mereka ke jenjang pernikahan Yaitu pasangan Rizky Febian dan Mahalini Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen Jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi Jangan lupa saksikan Silet Awards hanya di RCTI Jangan lupa saksikan Silet Awards hanya di RCTI Halo, saya Ali Taher, ayo subscribe Intense Investigasi Jelang 3 juta Subscribe Wow, 3 juta subscribers Wow Dinobatkan sebagai pasangan terbucin versi Silet 2024 Dan akan bertarung dengan 5 nominasi lainnya Pasangan Rizky Febian dan Mahalini justru dikabarkan tengah serius Untuk mempersiapkan pernikahan mereka Yang kabarnya akan digelar di Bali dan Jakarta Pada tanggal 5 Mei dan 8 Mei 2024 mendatang Berbagai persiapan pun sudah dilakukan Bahkan Iki dan Lini yang kompak mengunggah foto dan video Di akun media sosial mereka Dengan sentuhan Artificial Intelligence atau AI Berlatar belakang warna biru Dengan pakaian putih rapi Seperti foto-foto pasangan yang akan menikah Untuk ditempatkan di buku nikah Captionnya pun menegaskan Bahwa mereka akan segera mengikat janji suci Sehidup semati Alhamdulillah doain aja Aku sama Lini punya pemikiran Siapa sih yang gak mau ya Karena kan itu ibadah juga ya Ya doain aja karena Lini punya niatan baik Aku punya niatan baik gitu Syukur-syukur Allah mendengar dan memberikan jalan yang lancar Kalau menurut umsi Silahnya diambil gitu kan Jadi kan itu mempengaruhkan konsekuensinya dia Dan dari keluarga sih gak ada masalah Kalau dibawa atau gimana kan Yang namanya Keyakinan dan kepercayaan adalah Merupakan hak kan Bukan merupakan sebuah kewajiban Jadi silahnya ya Diserahkan lah 100% kepada dia Jakarta, Bali kan dekat ya Kalau memang Apa Kangan semua keluarga kan bisa ke Jakarta Tanyakan sama dia Jadi um gak berani menjawab Karena kan sepenuhnya Seperti apa yang sering um katakan Um pasti serahkan kepada anak-anak Gabar pasangan muda yang sama-sama Menekuni bidang tarik suara ini pun Ditegaskan oleh Kelian Dinas Atau Kepala Lingkungan Banjar Aseman Kawan IGD Hardi Raharja Acara tersebut Kabarnya bakal dihadiri oleh ratusan orang Baik kerabat maupun warga Di lingkungan setempat Kemudian Lini dan Iki pun Kabarnya akan menggelar Ijab Kabul di Jakarta Dari keluarga Dan sudah menyampaikan Apa namanya ya Peruntunan acaranya lah Dari pagi Mungkin nanti ada Kalau istilah balinya kan Mempamit ya Mempamit Habis itu Mendarat maswa ke Habis itu Baru Reseksi Reseksinya pada hari yang sama Pak? Ya Itu sudah dilakukan oleh Habis Dari kemarin Sudah Saya tadi sudah ada di grup Banjar Sudah ada juga Kemarin Sudah ada pemasangan Apa namanya Setelah balinya Kayak Salam bertenda Tapi yang tradisional itu sudah Itu acaranya tanggal berapa Pak? Acaranya tanggal 5 Hari Minggu ini Icap Kabulnya kan Tengah berapa ya? Tengah delapan ya Di bekerja Karena Amun Setelah itu Apa namanya Setelah acara tanggal 5 ini Tiga proses online Nanti Nanti bisa kita kirim doang online Jangan Saksinya Yang menyaksikan Kita memang harus pemulis Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa Saksikan terus Intens Investigasi Dan pastikan Jangan lupa Untuk like Subscribe Share Dan komen Jelang 3 juta subscribers Channel Intens Investigasi Tengah Jangan lupa Saksikan Sub indo by broth3rmax Saksikan